1.385 WNA memiliki KTP elektronik dengan domisili Kabupaten Badung. Warga negara asing, WNA, ternyata banyak yang memiliki KTP elektronik yang berdomisili di Kabupaten Badung. Bahkan di Sduk Capil, Badung setempat mencatat ada 1.385 WNA yang memiliki KTP elektronik. Sekretaris Sduk Capil, Badung Putu Suryawati saat dikonfirmasi Kamis 13 April 2023 tidak menampik hal tersebut. Pihaknya mengaku jumlah WNA yang memiliki KTP elektronik sebanyak 3 persen dari penduduk Badung. Berdasarkan data, jumlah WNA yang telah memiliki KTP elektronik Kabupaten Badung hingga 13 April 2023 sebanyak 1.385 orang, kata Suryawati. Diakui 1.385 WNA tersebut berada di Kecamatan Abian Semal sebanyak 19 WNA, Kuta 250 WNA, Kuta Selatan 489 WNA, Kuta Utara 504 WNA, Mengwi 117 WNA dan Kecamatan Petang sebanyak 6 WNA. Jadi tidak semua ada di Badung Selatan. Bahkan WNA sah-sah saja memiliki KTP elektronik, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, jelasnya sembari mengatakan namun ada syarat khusus yang harus dilengkapi. Dijelaskan, kepemilikan KTP elektronik untuk WNA diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 63 Ayat 1. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa penduduk warga negara Indonesia dan orang asing, WNA, yang memiliki kartu izin tinggal tetap, kitab, dan telah berumur 17 tahun atau telah kawin, atau pernah kawin wajib memiliki KTP elektronik yang berlaku secara nasional dan hanya memiliki satu KTP elektronik saja. Jadi kitab ini diterbitkan oleh Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika WNA memiliki kitab, maka sudah bisa memiliki KTP elektronik, jelasnya. Diakui, KTP elektronik WNA masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku kitab, dan kolom keluarga negaraannya disesuaikan dengan keluarga negaraan WNA pemilik KTP elektronik tersebut. Di singgung mengenai beredarnya WNA memiliki KTP elektronik dengan warna belangko biru bukan orens. Suryawati mengaku kondisi ini terjadi lantaran di Stupcapil Badung baru menerima belangko KTP elektronik pada tanggal 2 November tahun 2022. Sedangkan KTP elektronik WNA tersebut terbit tanggal 12 September tahun 2022 berlaku hingga tanggal 16 Juni tahun 2027. Jadi kita baru menerima belangko KTP elektronik untuk WNA dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, tanggal 2 November tahun 2022. Sesuai berita acara serat rima, kita mendapatkan sebanyak 2.000 keping belangko KTP elektronik WNA dengan warna orens, ungkap Suryawati. Di sisi lain, KTP elektronik WNA asal Rusia dengan alamat Desa Kutu, Kuta Selatan telah terbit tanggal 12 September tahun 2022. Artinya KTP elektronik WNA tersebut terbit sebelum disdukcapil mendapatkan belangko KTP elektronik untuk WNA yang berwarna orens. Jadi sebelum adanya aturan baru yang memutuskan perbedaan belangko KTP elektronik WNI dan WNA yaitu Permendagri 72 Tahun 2022. Jadi warna belangko KTP elektronik untuk WNI dan WNA adalah sama yaitu warna biru. Yang membedakan adalah isi kolom kewarganegaraan pemegang KTP elektronik saja, imbuhnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!